Bercerita kota tua maka akan bercerita masa lampau, menjelajah kota tua maka akan melihat jejak kehidupan tempoh dulu. Hampir tiap kota di Indonesia memiliki kawasan kota tua dengan kisahnya tersendiri, baik kondisinya masih terjaga atau terbengkalai begitu saja. Kota tua dalam perkembangannya didedikasikan menjadi destinasi wisata yang dapat menarik perhatian para pelancong. Nilai histori yang terbenam dalam bangunan-bangun tua ini menjadi magnet utama bagi penikmat kisah masa lampau. Salah satunya kota Padang sudah dikenal sebagai daerah di Sumatera yang memiliki banyak sejarah. Berbagai peristiwa masa lalu yang terjadi di kota Padang memberikan pengaruh besar bagi tanah air. Kota tua Padang terletak di sepanjang sungai Batangarau. Kawasan Batangarau membagi wilayah kota Padang dengan bukit yang dikenal sebagai Gunung Padang. Bila ditarik ulur cerita hadirnya kota tua Padang, maka tidak lepas dari keberadaan pelabuhan Muaro yang merupakan cikal bakal dari keberadaan kota Padang saat ini. Pelabuhan ini yang berada di dekat muara sungai Batangarau yang menghadap langsung ke samudera Hindia. Dari cerita Tambu, kawasan kota ini dahulunya merupakan salah satu kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari Darataran Tinggi atau Darek. Tempat permungkiman pertama adalah perkampungan di pinggiran selatan Sungai Batangarau di tempat yang sekarang bernama Sebarang Pabayan yang masuk ke dalam wilayah Kerajaan Pagaruyung. Nama Padang sendiri ada yang mengartikan sebagai terang. Ada juga yang menyebut dulu di kawasan ini terdapat pedang atau tanah lapang sehingga disebut Padang. Namun belum ada kajian mendalam dan data yang pasti mengenai asal-muasal nama kota Padang ini. Kota Padang pada mulanya sebuah kampung yang bernama Kampung Batuang dan terletak di tepi kiri Batangarau yang sekarang bernama Seberang Padang. Kampung ini menurut catatan Belanda pada mulanya dihuni oleh nelayan pembuat garam dan peniaga yang datang dalam pedalaman Minangkabau. Menurut ceritanya juga perkampungan nelayan ini dulunya didiami oleh orang Rupit dan orang Tirau yang merupakan kelompok manusia yang masih hidup bebas di alam. Sebelum masyarakat pedalaman Minangkabau turun dari Solo dan Agam ke pantai, kota Padang hanya sebuah kawasan dataran rendah dengan hutan yang masih lebat. Pendapat ini diperkuat oleh adanya bukti pendirian masjid pertama di daerah Seberang Padang. Masjid ini dapat dikatakan cikal bakal dari Masjid Gantiang sebelum dipindahkan ke daerah Gantiang. Dalam catatan sejarah juga diceritakan, telah silih berganti para pedagang dari belahan dunia menepikan kapalnya di Pelabuhan Muaro, kota Padang. Mulai dari pedagang asal Aceh, Arab, Gujarat, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, hingga Belanda. Terutama ketika arus perdagangan berpindah ke pantai barat Sumatera dan konflik di Selat Malaka. Perkembangan kota Padang menjadi bandar dagang dimulai pada pertengahan abad ke-14. Berdasarkan kebijakan penguasa Pegaruyung masa itu yang menyatakan pemutusan hubungan dagang dengan kawasan timur Pulau Sumatera dan beralih ke kawasan pesisir Sumatera Barat. Menurut Kolombin, terbentuknya Padang dan berkembang sebagai salah satu kota yang memiliki aktivitas perdagangan pada daerah pesisir barat tidak terlepas dari faktor penaklukan Portugis terhadap Malaka pada tahun 1551. Para pedagang Asia merubah jalur perdagangan ke Selat Sunda dan pesisir barat Sumatera. Salah satu port tersebut terdapat di wilayah Sumatera Barat, saat ini yaitu kota Padang. Pelabuhan berfungsi sebagai tempat transit untuk emas dari dataran tinggi dan lada dari dataran pesisir. Sejak abad ke-15 hingga awal abad ke-16, kota Padang berada dalam kedaulatan kerajaan Aceh dan hanya menjadi daerah perkampungan nelayan saja. Kerajaan Aceh menempatkan panglima raja mereka di Padang, namun fungsinya lebih sebagai wakil dagang daripada wakil politik. Namun menyusul ketika kedatangan pedagang Belanda bernama VOC. Pada tahun 1663, kerajaan Aceh perlahan disingkirkan setelah VOC pada tahun 1666 menjadikan kota Padang sebagai markas besarnya untuk kawasan pantai barat Sumatera. Kawasan kota Padang muncul karena kebutuhan VOC akan wilayah transit untuk barang yang diperdagangkan, baik yang dilakukan dengan Minangkabau atau perdagangan dengan daerah lainnya seperti Batavia serta Ceylon. Selain itu VOC merancang kota Padang menjadi ibu kota Sumatera sebagai wilayah pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi perdagangan. Hal itu karena wilayah Padang memiliki lokasi yang strategis secara geografis. VOC tertarik untuk membuat pelabuhan di kawasan muara Sungai Batang Araw, kota Padang, karena memiliki muara yang luas dan bagus untuk bersandar kapal-kapal dagang. Pada tahun 1660 VOC berhasil secara halus memaksakan kehendaknya lewat perjanjian dengan Raja-Raja Muda tersebut untuk mengusir Aceh dari Moro Padang yang mulai lemah sejak kematian Sultan Iskandar Muda. Melalui penghulu terkemuka Padang yang bernama Orang Kayo Kacik, VOC dapat izin mendirikan kantor dagang dan gudang pertama sekaligus tangsi pada tahun 1667 di kota Padang. Kala itu Jakob Joris ditunjuk sebagai komandan dari 110 pegawai VOC di kota Padang, termasuk 40-50 orang tentara. Seiring berjalannya waktu, kota Padang berkembang menjadi pusat perdagangan terpenting dengan ditunjuk sebagai ibu kota pada tahun 1668. Saat itu lalu lintas perdagangan semakin ramai dan berkembang pesat sehingga sekitaran wilayah ini tumbuh menjadi pusat permukiman baru yang homogen dan padat di pesisir pantai barat Sumatera. Selanjutnya VOC membuat daerah pemisah antara pemukiman mereka dengan rakyat. Belanda menempati Muara bertetangga dengan suku Tionghoa, kemudian etnis India Tamil, baru terakhir penduduk asli Minangkabau. Terdapat catatan penting pada 7 Agustus 1669. Hari itu terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Kota Tangah untuk melawan monopoli VOC dengan membakar loji di kawasan pelabuhan Muaro. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadinya Kota Padang. Pada 8 Agustus 1781 terjadi perang antara negara Belanda dan Inggris yang mengakibatkan diserahkan Kota Padang kepada Inggris dengan cuma-cuma. Tetapi 3 tahun kemudian, 20 Mei 1784, Inggris menyerahkan kembali Kota Padang ke tangan Belanda dan menjadikan Kota Padang sebagai ibu kota dan pusat perdagangan. Pada tahun-tahun ini, perdagangan Belanda tidak terlalu maju karena menghadapi perlawanan dari peribumi. Dalam rentetan sejarah selanjutnya, walaupun tidak mudah, Belanda berhasil menguasai daerah ini melalui pelotik adu domba terhadap raja-raja muda tersebut. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1784, Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan. Dan perdagangannya di Sumatera Barat. Kemudian Kota Padang semakin berkembang setelah adanya pelabuhan teluk bayur di Padang, pabrik semen di Padang, tambang batu bara di sawah Lunto, dan dibangunnya jaringan kereta api hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat yang dikenal dengan proyek 3 serangkainya Belanda. Ada yang menarik pada 17 Desember 1793, muncul di Kota Padang, Kapten Bajak Laut berkebangsaan Perancis, yaitu Kapten Limome. Selama 16 hari lamanya, mereka membuat seenaknya, kemudian pergi setelah mengosongkan isi khas dan gudang Belanda, dan tak lupa juga merampas harta penduduk peribumi. Kala itu tidak ada perlawanan dari Belanda. Kemudian pada tahun 1795, negeri Belanda ditaklukkan oleh Perancis. Akibatnya, ini terpaksa Belanda menyerahkan daerah jajahannya, termasuk Kota Padang, kepada Inggris, hingga 1819. Lambat laun Belanda melalui VOC yang kemudian setelah bubar, pada tenggal 31 Desember 1799, diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, menjadikan Kota Padang sebagai daerah jajahannya, dan membentuk pemerintah kolonial, dan Padang dijadikan pusat kedudukan residen, kemudian beralih dari Kota Pangkalan Militer, menjadi pusat perdagangan di Sumatera Barat. Pada era pemerintahan Hindia Belanda, dan pada akhir abad ke-18, dan awal abad ke-19, Kota Padang berkembang menjadi kota metropolitan, terbesar di seluruh Pulau Sumatera. Tempoh itu, aktivitas perdagangan, langsung dengan bangsa-bangsa asing, sangat tinggi di Pelabuhan Muaro. Bahkan Kota Padang menjadi pusat kekuatan militer pemerintah Hindia Belanda, terutama selama berlangsungnya Perang Aceh, yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan atau tempat merawat tentara yang sakit, dan cedera. Oleh karena itu, di sekitar Pelabuhan Muaro terdapat banyak bangunan, baik gedung pemerintahan, militer, rumah sakit, dan gudang. Kota Padang pada awalnya sebuah perkampungan nelayan, dan merupakan daerah rantau Minangkabau. Kemudian dalam perkembangannya menjadi kota yang sangat penting di masa lampau. Pembangunan sarana dan prasarananya sangat terlihat. Dulu kawasan ini berupa hutan dan rawa, perlahan berubah menjadi suatu kota yang memiliki banyak bangunan. Jalan yang representatif, taman kota, jalur kereta api, hingga dibukanya Pelabuhan Teluk Bayur atau Hemah Heaven pada tahun 1488 hingga 1895. Tidak heran bila keberadaan Pelabuhan Muaro menjadi saksi sejarah sendiri bagi perkembangan kota Padang yang pernah menjadi pusat perdagangan, pertahanan militer hingga kota metropolitan yang sangat berpengaruh dan penting di Pulau Sumatera. Inilah sepenggal hikayat lama dari kota Padang tempoh dulu. Terima kasih telah menonton!